Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi seharusnya menghargai proses kaderisasi di tubuh internal kepolisian sehingga bisa mencapai jabatan posisi triberata 1. Fahri mengatakan hal itu menanggapi munculnya wacana bakal diperpanjangnya masa jabatan Jenderal Kapolri Badrodin Haiti yang seharusnya pensiun Juli mendatang oleh Presiden Jokowi. Perpanjangan masa jabatan seorang Kapolri memang diperkenankan dan diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Di dalam Undang-Undang disebutkan masa jabatan pensiun Kapolri adalah di usia 58 tahun. Namun itu bisa diperpanjang hingga mencapai usia 60 tahun dengan catatan sosok tersebut memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Menurut Fahri, apabila Presiden mengajukan wacana masa perpanjangan maka harus dilaporkan kepada DPR. Apabila dasar diambil keputusan tersebut dan jaminan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak mengganggu kaderisasi di internal Polri yang berimbas pada kinerja kepolisian. Meski demikian Komisi 3 menyatakan siap untuk menggelar fit and proper test kepada nama-nama yang bakal diajukan untuk posisi Kapolri. Kalau dia pakai printer biasa sih ya printer semua ada di semua tempat sekarang. Tapi kalau ada printer khusus maka printernya...